Di episode sebelumnya, Jusy yang melihat teratai Angry Buddha Lotus Plane milik Saiyan yang mempesona ini, dia pun terlihat sangat pucat. Teratai itu terlihat seperti badai yang sangat luar biasa. Wajah Jusy pun menjadi lebih pucat lagi saat melihat itu semua. Mengapa dia masih memiliki kekuatan yang begitu mengerikan ucap dari Jusy di dalam hatinya. Saat Jusy terdiam, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan klonnya untuk bisa menghalau teratai Angry Buddha Lotus Plane milik Saiyan ini. Saat ini sudah lebih dari selusin klon yang melesat dan menabrakan diri ke arah Angry Buddha Lotus Plane milik Saiyan. Setelah ledakan itu terjadi, teratai api ini memicu gelombang api yang sangat besar, menutupi segala sesuatu yang ada di sekitarannya, dan membuat gelombang penghancur yang menyebar ke segala arah. Teratai Angry Buddha Lotus Plane itu meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, dan juga menghancurkan segalanya yang ada di sekitarannya. Mata semua orang pun terkejut saat melihat ledakan yang dihasilkan oleh Angry Buddha Lotus Plane-nya itu. Namun terlihat mata Jian Xiangyang memfokuskan pandangannya ke arah Saiyan. Dia sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Saiyan berikutnya untuk bisa mengalahkan Jusy, yang masih memiliki banyak klon saat ini. Lalu tiba-tiba muncul api lainnya di telapak tangan Saiyan. Melihat itu Jian Xiangyang pun lalu bergumap. Berapa banyak energi yang dimiliki oleh bocah itu? Kenapa sepertinya dia memiliki energi yang tidak ada habisnya? Bahkan setelah dia mengeluarkan langkah ketujuh dan juga Angry Buddha Lotus Plane pada saat bersamaan, dia masih bisa membentuk api-api lainnya di telapak tangannya. Gumam dari Jian Xiangyang, yang tidak pernah berhenti dibuat terkejut oleh Saiyan. Setelah ledakan yang dihasilkan dari Angry Buddha Lotus Plane menghilang sepenuhnya, ada teratai-teratai api lainnya muncul di udara. Teratai-teratai api ini memancarkan energi yang lebih kuat lagi. Sementara itu, area yang ditutupi oleh teratai api ini telah mencangkup di mana tempat Jusy berada. Setelah penghancuran klonnya sendiri dan sudah ada lebih dari 30 klon dengan kekuatan fighting dan meledak, akhirnya membuat langkah ketujuh milik Saiyan ini menunjukkan guncangan yang sangat hebat. Namun tetap itu masih belum bisa untuk menghancurkan skill langkah ketujuh dari Saiyan ini. Dan pada saat ini, ada lagi teratai api yang muncul dan menyerang ke arahnya. Pada saat yang sama, Jusy sudah berada di batas kekuatannya. Namun Saiyan sepertinya masih memiliki kekuatan untuk membuat Angry Buddha Lotus Plane lainnya. Bahkan saat ini, Saiyan menambahkan teratai-teratai api keduanya. Tidak hanya itu saja, ada teratai api ketiga. Dan masih ada lagi, Saiyan mengeluarkan teratai api keempatnya dan langsung melesat ke arah Jusy satu persatu. Jan Siangyang yang melihat pemandangan ini dan juga semua orang melihatnya dengan sangat serius. Tidak hanya itu saja, mereka juga sangatlah terkejut. Betapa besar emosi dan juga semangat juang yang dikeluarkan oleh Siangyang saat ini. Dia benar-benar ingin mengalahkan Jusy. Dan itu terlihat dari serangan yang bertubi-tubi dilancarkan olehnya kepada Jusy. Teratai api Buddha Lotus Plane ini yang mengandung kekuatan immortality yang sangat kuat meledakan semua klon Jusy yang berada di dalam jangkauan ledakan teratai api itu. Namun, Jusy memiliki banyak klon yang masih tersisa. Pada waktu yang singkat, setengah dari ratusan klon yang dimiliki oleh Jusy sebelumnya telah berubah dan musnah diledakan oleh tiga teratai api sekaligus yang dibuat oleh Siangyang. Dimana sebenarnya, Siangyang ini mencegah klon-klon lainnya untuk menabrakan diri ke arah langkah ke tujuh Siangyang. Sementara itu, dengan cepat ada lima sosok yang mengelilingi Jusy saat ini. Dan kelima sosok ini adalah klon terkuat milik Jusy. Kelima klon tersebut sudah memancarkan aura kekuatan immortality. Perbedaan antara Jusy dengan Siangyang saat ini adalah dimana Jusy tidak memiliki kemampuan untuk membentuk kehidupan dengan para klonnya. Meskipun dia juga memiliki kemampuan untuk merebut tubuh seperti Siangyang, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk membentuk kehidupan dengan klon-klonnya atau menyatukan diri dengan klonnya. Itulah yang membedakan Jusy dengan Siangyang kali ini. Sekil membentuk kehidupan ini sebenarnya adalah milik dewa jahat yang telah diberikan kepada Siangyang. Kesenjangan kekuatan antara Jusy dengan Siangyang juga menjadi semakin terlihat jelas. Meskipun Jusy memiliki keterampilan bertarung kuno, namun Siangyang memiliki kemampuan untuk bisa menggabungkan dirinya dengan klon-klonnya. Itu adalah sekil yang membuat Siangyang lebih unggul dibandingkan dengan Jusy. Dalam hal manfaat, keterampilan bertarung tingkat kuno Jusy masih kalah dengan teknik penggabungan kehidupan milik Siangyang. Jusy sudah tidak memiliki keterampilan bertarung lainnya. Dia juga sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Saat ini, Jusy hanya bisa menggertakan giginya saja. Dan salah satu dari kelima sosok di sampingnya segera terbang melesat berubah menjadi seberkas cahaya dan menyapu ke arah jejak kaki ketujuh milik Shoyan di udara. Karena Jusy saat ini tahu, dia sudah tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa menahan langkah ketujuh milik Shoyan ini. Dia hanya bisa mengandalkan penghancuran diri dari klonnya saja. Klon yang melesat ke arah langkah kaki ketujuh milik Shoyan ini sepertinya tidak sekuat klon Yonghe yang berada di langkah ke-6 Immortality. Namun tetap saja, efek dari ledakan seseorang Immortality tahap keempat pastilah sangatlah kuat jika dibandingkan dengan kekuatan ledakan yang dihasilkan oleh seseorang Fighting God. Ledakan pun terjadi. Buar! Klon itu bertabrakan dengan jejak kaki besar di udara. Suara keras pun bergema dari ledakan yang diakibatkan oleh penghancuran klon tersebut. Namun, sepertinya itu masih belum bisa untuk menghancurkan jejak kaki yang ada di udara saat ini. Juicy segera melesatkan lebih dari 30 klonnya lagi untuk melakukan hal yang sama. Dengan disusulnya ledakan-ledakan yang dihasilkan dari 30 klon lainnya, akhirnya langkah ketujuh itu pun mulai menunjukkan retakan dan hancur berkeping-keping seperti cermin. Buar! Meskipun langkah ketujuh CIN ini gagal untuk bisa mengalahkan Juicy, namun hal itu juga membuat Juicy harus membayarnya dengan mahal. Penghancuran dari klon yang berada di tahap immortality membawa reaksi yang sangat buruk yang lebih kuat dibandingkan dengan penghancuran klon yang berada di level Fighting God. Wajah Juicy sudah terlihat sangat pucat. Tidak hanya itu saja, dia juga sudah menyemburkan seteguk darah lagi dari mulutnya. Karena saat ini jiwa Juicy juga sepertinya telah terluka, akibat dampak yang dia rasakan dari penghancuran klon yang berada di tahap immortality, sepertinya kesadarannya juga sudah mulai kabur. Jika ini terus terjadi kepada Juicy, biasanya orang yang berada di tahap seperti itu, dia akan benar-benar menjadi orang gila secara bertahap. Jika jiwanya terus tertekan oleh dampak yang seperti itu, maka kemungkinan Juicy juga sepertinya akan kehilangan kesadaran dan akal sehatnya. Bahkan jika dia tidak mati sekalipun, kekuatannya pasti akan menurun secara drastis. Setelah Juicy berhasil menghancurkan tujuh langkah dewa milik Shoyan, sementara itu Shoyan lalu menembakkan teratai api ke arah Juicy, yang tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Shoyan benar-benar tidak memberikan Juicy kesempatan untuk bisa memulihkan dirinya. Pada saat ini Juicy juga tidak punya pilihan lain. Penghancuran diri dari klonnya adalah satu-satunya cara yang bisa Juicy lakukan untuk menghadapi serangan Shoyan. Namun, jika dia terus menghancurkan klonnya sendiri seperti itu, Juicy akan benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tetapi, melihat gelombang api yang menyapu ke arah Juicy, dia sudah sedikit kehilangan kesadarannya. Sudah ada ekspresi kegilaan yang tidak terkendali di matanya. Juicy lalu menggertakan giginya lagi. Sekarang sudah tidak ada jalan keluar baginya lagi, dan sudah tidak memiliki pilihan lain. Ada tekat di mata Juicy, dan terlihat dari matanya bahwa dia sudah menentukan pilihan di dalam hatinya. Empat klon yang berada di level Immortality segera langsung melindunginya. Tentu saja, tidak hanya empat klon itu saja, semua klon fighting god yang tersisa pun ikut melindungi tubuhnya. Totalnya, ada hampir 50 klon yang saat ini sudah mengelilingi tubuh Juicy. Buar, buar, buar. Segera terjadi ledakan yang dasyat, yang berasal dari penghancuran diri klon Juicy. Semakin banyak penghancuran diri dari klon Juicy saat ini, maka itu akan membuat kesadaran Juicy semakin kabur. Ekspresi kegilaan mulai muncul di wajahnya. Sementara itu, banyak klon dari fighting god yang sudah menghancurkan diri, empat klon Immortality sisanya melesat menuju ke arah Shoyan berada. Shoyan tidak pernah menyangka bahwa itu adalah trik yang dilakukan Juicy untuk bisa mengecohnya. Saat ini, dia benar-benar melupakan empat klon Immortality milik Juicy sebelumnya. Sepertinya Juicy juga berencana untuk bisa mengalahkan Shoyan dengan mengorbankan empat klon Immortality miliknya. Tidak tanggung-tanggung, empat klon Immortality akan dia ledakan hanya untuk bisa mengalahkan Shoyan saja. Dan saat melihat empat klon itu melesat ke arah Shoyan, Shoyan segera melesat ke arah belakang, berusaha untuk melarikan diri sejauh mungkin. Sembari Shoyan mundur, dia juga membuat ratai api di tangannya. Dia lalu menembakkannya ke arah klon-klon itu. Satu demi satu, ratai api itu terbang keluar dari telapak tangan Shoyan. Shoyan terus menembaki klon-klon Juicy yang terus mengejarnya dengan ratai api miliknya. Sayapalkri hitam miliknya membuat Shoyan ini menjadi lebih cepat sedikit dibandingkan dengan klon Juicy yang mengejarnya. Klon Juicy pun kesulitan untuk bisa mengejar Shoyan. Sambil melarikan diri, Shoyan terus menembaki klon-klon Juicy dengan ratai api kecil miliknya. Saat ini, terlihat Shoyan sangat ingin menghancurkan klon-klon Juicy yang mengejarnya. Shoyan tidak ingin menunda waktu lagi di dalam pertempuran ini. Dia hanya ingin mengakhiri segera pertempurannya dengan Juicy. Dia harus kembali ke dunia Senki secepat mungkin. Sementara itu, klon Juicy masih bisa menahan dan menghindari teratai-teratai api milik Shoyan. Dan setelah beberapa saat, sepertinya Shoyan ini sudah tidak bisa menggunakan teratai apinya lagi. Tiba-tiba dia teringat akan benang emas yang diberikan oleh seniornya ketika dia berada di kuil kuno. Secara diam-diam dia juga menyebarkan benang emas itu. Dan pada saat klon Juicy ini menabrak benang emas itu yang tidak terlihat oleh mata, benang itu pun benar-benar bisa memotong klon Juicy menjadi dua bagian. Namun untuk klon Juicy yang berada di tahap immortality, tidak sulit baginya untuk bisa memulihkan diri dari luka seperti itu. Tubuhnya segera menyatu kembali dan sembuh dengan cepat setelah melewati benang emas itu. Pada saat ini sudah ada 7-8 sosok yang mengejar Shoyan. Melihat itu, Shoyan perlahan menarik pedang Bang Huang Kwan Zong di tangannya. Tanpa menunggu klon Juicy mendekat, dia mengambil langkah untuk maju dan mengambil inisiatif untuk langsung menyerang satu demi satu klon yang mengejarnya. Juicy pun terkejut saat melihat pemandangan itu. Dengan apa yang dilakukan oleh Shoyan saat ini, memang tujuan sebenarnya Juicy adalah untuk bisa mendekati tubuh Shoyan dan meledakkan klon yang menuju ke arah Shoyan. Tetapi saat ini dia benar-benar tidak menyangka bahwa Shoyan akan secara langsung menghadapi klon-klonnya itu yang berusaha mengejarnya. Pedang Bang Huang Kwan Zong di tangan Shoyan saat ini sudah diselimuti oleh api dan petir penghancur yang sangat kuat. Klon dengan kekuatan fighting gun tiba-tiba berada di dekatnya. Shoyan segera mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan klon tersebut dengan satu gerakan saja. Dimana sebenarnya tujuan dari klon itu juga adalah untuk menghancurkan dirinya ketika klon itu berada di dekat Shoyan. Tubuh klon tersebut juga ikut segera meledak dengan sangat keras. Setelah itu, satu demi satu sosok bergegas menuju ke arah Shoyan dengan cepat dan meledak. Saat mereka sudah cukup dekat dengan Shoyan, mereka pun meledak satu demi satu. Kekuatan penghancur diri dari seseorang fighting gun ini cukuplah mencengangkan. Bahkan jika Shoyan mencoba untuk menghindari ledakan tersebut, dengan kecepatannya saat ini, jangkauan dari ledakannya itu terlalu luas dan dia tidak bisa menghindari semua ledakan yang diakibatkan oleh penghancuran klon-klon tersebut. Saat ini, ada retakan yang muncul pada armor dewa palsu di tubuh Shoyan. Melihat kerusakan pada armor dewa palsu milik Shoyan itu, kemungkinan Jusy benar-benar akan melakukan tindakan yang lebih gila lagi. Dia rela melakukan segala cara untuk bisa mengalahkan Shoyan kali ini. Sepertinya dia juga memang berencana untuk menghancurkan semua klon yang tersisa untuk bisa mengalahkan Shoyan. Hanya dengan cara inilah Jusy bisa memiliki kemungkinan untuk menang. Pada titik ini, tampaknya masih belum jelas siapa yang bisa menang di antara mereka berdua. Jusy dan juga Shoyan memiliki banyak cara yang tidak ada habisnya. Namun, pertarungan keduanya ini sudah mencapai tahap yang menentukan. Meskipun tidak banyak perbedaan kekuatan di antara mereka, namun sepertinya yang akan berhasil memenangkan pertarungan ini adalah siapa yang memiliki sisa energi dan juga sumber gas yang paling banyak di antara mereka. Dalam hal kekuatan, Jusy telah mencapai immortality. Dan meskipun Shoyan ini adalah seseorang fighting god alam leluhur, tentu saja masih ada celah di antara dia dengan seseorang immortality. Dan sangatlah sulit bagi siapapun untuk bisa memprediksi siapa di antara mereka yang akan menjadi pemenang di dalam pertempuran ini. Sementara itu, Sang Permaisuri sedang memeluk klincibing Youtube. Tidak ada sedikitpun kekhawatiran di wajah Sang Permaisuri pada saat ini. Tampaknya Sang Permaisuri lebih percaya kepada Shoyan. Dia sangat yakin bahwa Shoyan akan memenangkan pertempuran ini. Di sisi lain, cara untuk meledakan klonnya adalah cara terakhir untuk Jusy bisa memenangkan pertempuran ini. Jadi, tergantung bagaimana cara Shoyan untuk bisa mengatasi sisa-sisa dari klon Jusy saat ini. Jika Shoyan bisa mengalahkan atau menghancurkan klon Jusy yang tersisa, maka sudah dapat dipastikan dia akan menjadi pemenang di dalam pertempuran ini. Lalu Shoyan pun menyempitkan matanya dan melihat ke arah puluhan klon yang telah berkumpul mengelilingi Jusy. Meskipun teratai Angry Buddha Lotus Flame dan langkah ketujuhnya telah meledak sebelumnya, masih ada sisa klon yang melindungi Jusy pada saat ini. Sementara itu juga posisinya saat ini sedang dikejar-kejar oleh klon yang berada di tahap Immortality. Shoyan lalu mengkerutkan keningnya dan dia melihat lusinan klon yang sedang mengejarnya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Shoyan ini berhasil mengatasi klon-klon yang mengejarnya yang berada di tahap Immortality? Dan dia berhasil mengalahkan semua klon yang Jusy miliki. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan mohon maaf juga kalau misalkan skripnya agak susah ya. Soalnya banyak sekali kata-kata yang tidak diperbolehkan oleh Youtube kali ini. Dimana gue sebelumnya juga susah banget. Karena mungkin ini adalah pengaruh dari pertempuran dunia nyata saat ini ya. Yang gue juga gak boleh itu nyebutin itu juga banyak banget larangannya. Jadi agak bingung gue nyebutinnya agak bingung dan ngerekapnya juga agak susah. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini. Lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah!